Sempat dikabarkan hilang saat melaut sejak Sabtu 20 Mei sore, Muzar, 56 tahun nelayan asal Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, akhirnya ditemukan pada Minggu 21 Mei 2023 pagi. Nelayan tersebut berhasil ditemukan oleh tim Sarga Bunga dalam kondisi meninggal dunia. Jasad Muzar ditemukan di sekitar Pantai Tanjung Kemirai, Desa Pasir Putih, Kejamatan Tukak Sadai. Kepala Kantor Badan Pencarian dan Pertolongan Basarnas Pangkal Pinang Imade Oka Astawa mengatakan, korban ditemukan oleh tim gabungan sekitar pukul 8 lebih 10 menit pagi hari waktu Indonesia Barat dalam posisi terapung. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Cepi Marlianto, wartawan Bangka Pos. Silahkan laporan Anda, rekan Cepi Marlianto. Baik, terima kasih rekan Yusnita dan permisa Tribunus Timurantara Muburada. Memang setelah sempat dikabarkan hilang sejak Sabtu sore, Muzar 56 tahun nelayan asal Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akhirnya ditemukan oleh tim gabungan pada saat minggu pagi sekitar pukul 8 lewat 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Dimana seperti yang ketahui, nelayan tersebut berhasil ditemukan oleh tim Sarga Bunga dalam kondisi telah meninggal dunia. Dimana, Muzar sendiri ditemukan di sekitar pantai Tanjung Kemirai, Desa Pasir Putih, Kejambatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan. Dimana berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor, Badan Pencarian dan Pertolongan, Basarnas Pangkal Pinang, Imade Oka Astawa, mengatakan korban sendiri ditemukan sekitar pukul 8 lewat 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Dimana jenazah sendiri ditemukan dalam kondisi terapung oleh tim gabungan dengan jarak sekitar 2 mil dari posisi terakhir. Muzar sendiri dilaporkan hilang oleh pihak keluarga. Dimana memang dalam proses pencarian sendiri, Basarnas sendiri melibatkan belasan personil yang terdiri dari anggota Basarnas, kemudian TNI Polri dan nelayan sekitar. Dimana proses pencarian sendiri sudah dilakukan sejak Sabtu malam dengan membuka operasi gabungan SAR. Dimana hal itu dilakukan setelah Basarnas sendiri menerima laporan dari pihak keluarga dimana Muzar ini dilaporkan hilang saat melaut. Dimana, seperti ingat, memang sebelumnya Muzar digaparkan hilang saat melaut di pantai Tanjung Kemirai. Hal ini setelah pihaknya menerima laporan, adanya kondisi membahayakan manusia satu orang hilang ketika menjaring ikan di pantai. Dimana pada tanggal 20 Mei 2023 kemarin, sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, korban sendiri berangkat ke pantai Tanjung Kemirai untuk menjaring ikan. Biasanya korban sendiri kembali paling lambat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Namun pihak keluarga sendiri sampai pukul 4 sore ataupun 16 waktu Indonesia bagian Barat, korban sendiri belum didapati pulang ke rumah oleh pihak keluarga. Oleh karena itu, pihak keluarga sendiri sempat mencari Muzar di lokasi biasa korban mencari ikan akan. Tetapi, saat itu keluarga sendiri hanya menemukan sepeda motor dan jaring milik korban. Dan karena kondisi tersebut, akhirnya pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke unit Siagasar Tobu Ali. Dimana dengan ditemukannya Muzar kemarin, korban sendiri langsung dilakukan evakuasi ke rumah Dugan dan langsung dilakukan pemakaman pada minggu pagi kemarin. Begitu Rekan Yusnita kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan adarikan Cepim Barlianto Wartawan Bagapos. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!